Intro Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional 2021, DPD LDII Bontang, Kalimantan Timur menghelat webinar bertajuk Manajemen Stres dan Menjaga Kesehatan Anak pada Masa Pandemi. Kegiatan tersebut merupakan wujud kontribusi dalam memberikan pengetahuan kepada masyarakat untuk mendampingi anak pada masa pandemi. Webinar yang digagas DPD LDII Kota Bontang, Kalimantan Timur itu dibuka secara resmi oleh Wakil Wali Kota Bontang, Najirah. Kegiatan itu diikuti oleh praktisi pendidikan, kader posyandu, tim penggerak PKK, hingga masyarakat umum. Dalam sembutannya, Najirah mengapresiasi LDII Kota Bontang atas terselenggaranya webinar tersebut. Khusus kepada anak-anakku tercinta di Kota Bontang dan Kalimantan Timur pada umumnya, saya berpesan rajinlah beribadah agar kalian menjadi anak-anak yang bertakwa, berbaktilah kepada kedua orang tuamu, doakanlah mereka ketika ada maupun ketika sudah tiada, Ketua DPD LDII Kota Bontang, Haji Anton Kuswanto mengatakan, lebih dari setahun anak-anak melakukan pembelajaran secara daring. Hal itu menciptakan tekanan terhadap anak-anak di rumah. Untuk itu, edukasi kepada keluarga sangat diperlukan. Maka hari ini kami dari DPD LDII Kota Bontang mencoba memberikan sumbangsih kepada masyarakat Bontang pada khususnya dan masyarakat umum pada umumnya, bagaimana nanti kita sebagai orang tua mengetahui tips-tips atau apa yang harus dilakukan di dalam mendampingi anak-anak kita dari usia di bawah 18 tahun. Harapannya, setelah mengikuti webinar ini, orang tua dapat mendampingi anak, baik dari sisi psikologis maupun dari sisi kesehatan, khususnya bagi anak usia di bawah 18 tahun. Klik like jika menyukai video ini dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDII TV. Alhamdulillah, jazakumallahu khairoh telah menonton.